assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel anirin di video kali ini saya mau cobain makanan viral yang ini bakso aci maigun ya di hongkong itu viral banget dan laris banget sampai stoknya gak ada dan ini aku mau lihat isinya apa bedanya dari bakso aci geprek dan untuk segi harganya pun beda banget ada selisih 10 dolar kalau disini yang bakso aci geprek ini harganya 25 kalau beli 5 itu cuma 100 dolar dan sedangkan punya bakso aci maigun itu 100 dolar dapat 3 dan saya akan membuka isinya apa aja di dalamnya dan untuk segi rasanya bagaimana nanti kita lihat ya dan sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa di subscribe komen like dan share ya terima kasih banyak nah ini sekarang saya akan memasak air untuk memasak bakso aci nah pertama saya buka untuk bakso aci yang ini yang tulang rungu ya dan isiannya apa aja oh ternyata ini ada bumbu ya bumbunya itu ada bumbu yang terpisah untuk sambelnya dan ini ada minyaknya juga dan ada jeruk jeruk lemon sama ada pangsit goreng ya ini pangsit gorengnya dan juga ada kayak ini dan ini untuk bakso aci tulang rungunya itu isinya kalau gak salah itu ada 8 ya 8 biji ini dan ini ada seperti kacang atom ya ini yang buat makan biasa kriuk-kriuk gitu dan sekarang saya masak dulu untuk bakso acinya sekitar 10 menit ya sampai matang pokoknya ya dan saya juga akan membedakan untuk bakso keprek bakso aci keprek ini isinya apa aja di dalamnya kita lihat oh ternyata sama ada bumbunya ada dan ini oh bedanya itu kalau punya nyama igun itu minyaknya itu dipisah jadi buat kalian yang gak suka terlalu banyak minyak bisa gak digunakan sedangkan kalau yang punya bakso aci keprek itu minyaknya udah jadi satu dan perbedaannya itu ada grup apa kayak kayak ini ya kayak tahu goreng itu dan ini untuk keprek aci ya bukan tulang rungu kalau yang tulang rungu itu tahunya juga ada kemarin saya beli dan juga ada lemon dan isinya untuk bakso acinya itu ada 10 ini kalau punya nyama igun yang tulang rungu ada pangsitnya juga dan ini gak saya makan semua ya cuma saya buka aja isiannya dan untuk segi bumbunya ini untuk bumbunya itu lebih banyak dan apa kalau saya rasakan karena saya sudah mencoba itu gak begitu pedes gitu tapi saya mau mencobain punya nyama igun gimana ya rasanya lalu saya masukkan pangsitnya karena bakso acinya hampir mateng jadi gak usah lama-lama untuk pangsitnya dan ini saya juga akan membuka yang bakso acinya gak tulang rungu yang biasa dan disini ternyata ada tahu juga oh ada pangsitnya juga lebih banyak kalau bakso acinya lebih banyak ternyata dalamnya ada yang tulang rungu juga 2 biji dan untuk yang biasa ada 7 jadi totalnya ada 9 kalau yang tulang rungunya aja itu yang tadi cuma 8 dan ini ada tahu gorengnya juga 2 biji dan ini ada pangsit goreng lumayan banyak ya ternyata dan ini sama bumbunya seperti yang tadi ternyata sama ya ini gak saya masak mau tak makan besok nah ternyata udah mateng ini untuk tambahannya varian saya pakai daun seledri atau pakai daun bawang boleh sesuai selera selera masing-masing karena baunya lebih sedap ya kalau dikasih daun seledri atau daun bawang kita masukkan ini apa kayak kacang atom ya dan ini bumbunya lebih sedikit ya daripada punya yang geprek itu banyak banyak banget dan ini bumbunya terpisah gini jadi kalian kalau tidak suka minyaknya boleh cuma pakai bumbunya yang pedas itu ya ini itu lebih sedikit tapi gak tahu tingkat kepedasannya seperti apa karena belum cobain ini saya pakai semua minyaknya juga saya pakai karena saya taruh di freezer jadi semuanya jadi kaku seperti ini nah ini sudah mateng tinggal kita tuang nah jadinya itu seperti ini lalu nanti saya cobain rasanya itu seperti apa apakah lebih pedas punya maigun atau punya bakso aci geprek ini itu seperti ini pas banget cuaca disini kan lagi dingin jadi makan yang seperti ini enak banget dingin dingin gimana gitu kita cobain kuahnya dulu ternyata lebih pedas dan lebih terasa pedasnya pedas banget hampir pedas banget kita cobain bakso acinya tulang rumuh dan ternyata di dalamnya itu di dalam bakso acinya itu ada cabai ada cabainya yang di dalam kayak sambal gitu jadi rasa pedasnya itu nanpol banget buat kalian yang mau cobain silahkan dibeli ini bukan endorse bukan sponsor ya cuma saya mau bedain aja nah cobain lagi dan di video kali ini cukup sekian sampai disini ya dan see you the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye